Inspirasi teladan dan pelajaran dari tokoh tabi'in yang sangat terkenal termasuk tujuh tokoh tabi'in yang terkemuka di kota Madinah beliau adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Qasim bin Muhammad adalah cucu dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq beliau putra dari Muhammad bin Abu Bakar ibu beliau adalah putri dari Raja atau Kaisar Persia yang terakhir Yasdajir yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ketika putri ini diboyong ke Madinah yang satu dinikahi oleh Muhammad bin Abu Bakar melahirkan Al-Qasim ini putri yang kedua dinikahi oleh Abdullah ibn Umar melahirkan tokoh tabi'in ternama juga yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar dan putri yang ketiga dinikahi oleh Sayyiduna Hussein bin Ali dan melahirkan tokoh tabi'in yang ternama Ali Zainal Abidin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qasim bin Muhammad sudah menjadi yatim semenjak beliau kecil Al-Qasim putra Muhammad sudah menjadi yatim semenjak beliau kecil beliau lahir pada tahun sekitar 34 Hijriah yaitu di akhir-akhir kekhalifahan Sayyidina Usman r.a bapaknya Muhammad adalah seorang gubernur di Mesir yang ditugaskan oleh khalifah Ali bin Abi Talib di sana bapaknya menjadi kurban wafat dari perkelehan atau perseteruan atau fitnah yang terjadi di zaman khalifah Ali r.a untuk kemudian Al-Qasim kecil beserta adiknya diboyong pulang ke Madinah oleh pamannya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar sesampai di Madinah beliau diasuh langsung oleh bibiknya umul mu'minin Aisyah r.a beliau diasuh dengan kasih sayang seperti layaknya putra umul mu'minin mandi dimandikan oleh ibunda Aisyah makan disuapin oleh ibunda Aisyah sampai nyisir rambut pun disisir oleh ibunda Aisyah dan Al-Qasim beserta adiknya sering dipangku duduk di pangkuan bibiknya Aisyah r.a serta mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari umul mu'minin dari Aisyah r.a tata kerama adab sopan santun kenabian diajarkan oleh Aisyah r.a beliau hidup tumbuh oleh kasih sayang umul mu'minin Aisyah r.a sehingga suatu hari Al-Qasim bertanya kepada bibiknya Aisyah r.a wahai bibikku bolehkah aku melihat makam Rasulullah s.a.w kemudian Aisyah r.a membuka tabir pembatas kamar beliau dengan makam Rasulullah makam Abu Bakar dan makam Umar ibn Khotab kemudian beliau tunjukkan bahwa makam yang terdepan itu adalah makam Rasulullah Muhammad s.a.w ketika menunjukkan hal itu meneteslah air mata Aisyah dan kemudian makam yang kedua adalah makam kakekmu Abu Bakar as-siddiq posisinya adalah di belakang makam Nabi dan posisi kepala Abu Bakar adalah sejajar dengan undak Nabi s.a.w baru kemudian yang ketiga di bawahnya lagi adalah makam Umar ibn Khotab berada sejajar dengan tangan dari makam Abu Bakar r.a.w dari situlah Al-Qasim mendapatkan riwayat langsung dari Ibunda Aisyah mengenai posisi makam Rasulullah makam Abu Bakar kakeknya dan makam Umar ibn Khotab Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qasim tumbuh di sekitar Masjid Nabawi yang penuh dengan ahli ilmu beliau belajar dari sahabat-sahabat ternama Abu Hurairah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya mengambil hadis fikih Al-Quran sampai kemudian beliau tumbuh menjadi orang yang sangat alim sehingga beliau termasuk tujuh dari ulama terkemuka dari kalangan tabi'in di kota Madinah menjadi rujukan utama tujuh orang ini dalam bidang fikih dalam periwayatan hadis dan menjadi mufti memberi fatwa dari permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh umatnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala namun demikian Al-Qasim adalah orang yang sangat sangat tawaduk beliau tidak mau sama sekali menyembongkan dirinya suatu hari ketika beliau berada di Mina sering menunaikan ibadah haji datang sekelompok orang masing-masing bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi dan pada gilirannya Al-Qasim mendapatkan pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab atau dia belum tahu jawabannya maka dengan jujur penuh kerendahan hati beliau sampaikan aku tidak tahu kemudian penanya mengulangi lagi dijawab aku tidak tahu sampai terulang tiga kali dan kemudian disampaikan oleh Al-Qasim wahai saudaraku tidak mungkin aku menjawab sesuatu yang aku tidak mengetahui tentang hal itu sesungguhnya orang yang menjawab satu pertanyaan sementara dia tidak mengerti mengetahui hal tersebut dia adalah sebodoh-bodoh manusia inilah pelajaran ketawaduan dari seorang Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qasim adalah tokoh yang sangat-sangat disegani baik oleh penduduk Madinah maupun oleh khalifah yang memimpin di saat itu ketika khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan penguasa Bani Umayyah hendak melakukan perluasan Masjid Nabawi maka dia memerintahkan atau mengirim surat kepada Gubernur Madinah yang saat itu dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz diantara isi surat itu adalah menginstruksikan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk memperluas Masjidil Haram dan tentu dengan syarat mendapatkan izin persetujuan dari tokoh-tokoh Madinah dan yang diajak berbicara dimintai izin tentunya adalah tokoh ternama terkemuka salah satunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar sehingga proses perluasan Masjid berjalan dengan lancar atas izin persetujuan dari guru besar Al-Qasim bin Muhammad dan tokoh-tokoh tabi'in yang lainnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar beliau sangat tawadu beliau sangat berilmu beliau sangat berjasa dalam dunia Islam beliau sangat berjasa dalam dunia fikir dan hadis beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat untuk kemudian disampaikan kepada para tabi'in dan satu lagi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala beliau memiliki ciri fisik dan akhlak yang sangat sangat mirip dengan kakeknya yaitu Abu Bakar radiyallahu'an kelembutan sikapnya ketawadu'annya bahkan fisiknya sangat-sangat mirip dengan Abu Bakar ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa keturunan orang yang soleh insyaallah akan melahirkan orang-orang yang soleh tentu dengan syarat para keturunan ini para anak cucu ini benar-benar mau bekerja keras benar-benar mau meneladani pendahulu-pendahulunya yang soleh demikian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kultum kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah memberkai kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin terima kasih dan mohon maaf subhanahu wa ta'ala asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik Allah msalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh